selamat menikmati yang pastinya semakin seru dan semakin menegangkan oke langsung aja kita lanjut di episode kali ini kita akan menyaksikan dimana Kinan yang terlihat sangat kaget setelah mendengar Oma menanyakan kenapa Tuan Muda tidak memakai cincin perkawinannya dan sepertinya Kinan sangatlah marah ya guys setelah melihat ternyata benar Tuan Muda tidak memakai cincin pernikahannya sentah Kinan pun langsung menanyakan kepada Tuan Muda kenapa cincinnya tidak dipakai dan Tuan Muda pun bingung dia harus berkata apa kepada Oma dan Kinan tentang cincinnya yang hilang ya Kinan pun terus-terusan berkata kepada Tuan Muda mempertanyakan cincinnya namun tetapi Tuan Muda tak bisa menjawab pertanyaan Kinan karena Tuan Muda takut Kinan akan marah jika cincinnya hilang ya teman-teman sepertinya Tuan Muda sangat takut jika Kinan akan marah kepadanya dan sepertinya Tuan Muda sudah mulai mencintai Kinan di adegan lain entah apa yang ada di pikiran Amanda sehingga Amanda yang selalu mencari-cari cara ya atau kesempatan agar bisa membuat keluarga Tuan Muda dan Kinan bertengkar ya dan di sisi lain juga Tuan Muda yang kebingungan bagaimana caranya mengatakan kepada Kinan tentang cincinnya yang hilang Tuan Muda pun takut salah langkah jika mengatakan cincinnya hilang dan Tuan Muda pun tak mau jika Kinan harus marah lagi kepadanya karena Tuan Muda tak ingin Kinan bersikap cuek terhadap dirinya maka dari itu Tuan Muda berbohong kepada Kinan kalau cincinnya sedang ia simpan namun Kinan melihat dari gerak-gerik Tuan Muda nih teman-teman kalau Tuan Muda menjemunyikan sesuatu dari dirinya dan di sisi lain Tuan Muda terpaksa berbohong kepada Kinan karena Tuan Muda tidak ingin sampai Kinan marah atau meninggalkan dirinya sepertinya kali ini Tuan Muda sudah sangat takut kehilangan Kinan maka dari itu ia selalu berusaha untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi termasuk berbohong kepada Kinan nah oke guys itulah prediksi alur cerita Sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda dan bagai teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya terima kasih